Intro Sebanyak 44 mahasiswi Akademi Sekretari Manajemen Taruna Bakti ASMTB menjalani wisuda lulusan ASMTB yang ke-35 di Aula Kampus ASMTB Jalan R.E. Marta Dinata, Kota Bandung, Sabtu siang. Proses jalannya wisuda kali ini digelar secara tetap muka namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Direktur ASMTB menegaskan dengan pelantikan lulusan program D3 Sekretari yang ke-35 tersebut diharapkan mampu melanjutkan dan berkiprah di dunia kerja secara profesional dan membawa nama baik ASMTB di kancah nasional maupun internasional. ASMTB pun melalui karir senter masih terus berusaha membantu mahasiswa melalui bursa kerja. Sejak kelulusan pada bulan Agustus 2021 kemarin, sebanyak 34 persennya sudah diterima bekerja. Terima kasih, Alhamdulillah hari ini tanggal 6 November 2021 kami ASMTB bisa mewisuda secara luring dengan tentunya dengan segala protokol kesehatan dan perizinan. ASMTB aluminya saat ini untuk ini alhamdulillah 44 hanya karena 44 orang jadi kami bisa melaksanakan kegiatan ini secara luring dengan protokol yang ketat dan kami juga sebagai lembaga pendidikan sangat berterima kasih kepada orang tua yang sudah memahami kondisinya bahwa kami tidak dapat mengundang mereka langsung secara luring tapi mereka dapat melihat dengan konferensi melalui video konferensi dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus jayasan Taruna Bakti serta tamu-tamu undangan ke Ibu Kepala PJS LL Dikti Wilayah 4 yang sudah berkenan juga untuk hadir pada hari ini. Anak-anak kami sebagai pendidikan vokasi alhamdulillah sudah jaga puluh persen dengan kondisi tantangan yang demikian sulit buat kami tapi mereka dapat terserap dengan cepat di dunia kerja. Sementara itu lembaga layanan pendidik tinggi wilayah 4 berharap lulusan ASMTB dapat menghadapi dunia kerja dan mampu bersaing di era revolusi industri 4.0 dan 5.0. Alhamdulillah bahwa hari ini kita sudah bisa melaksanakan wisuda secara tatap muka jadi hari ini diluluskan 44 wisudawan dari Akademi Sekretaris dan Manajemen Taruna Bakti ya kami harapkan para lulusan dapat mengisi pasar tenaga kerja yang seperti kita ketahui bahwa sebesar 30-40 persen dan sebelum mereka lulus pun itu sudah diserap oleh industri. Jadi sudah sekarang ini sudah bisa dilakukan secara tatap muka ya karena sebelumnya bisa dilakukan secara dari. Harapan ke depannya semoga dengan normalnya kita sudah punya normal ini nanti semua proses pembelajaran bisa berjalan dengan langsung terutama nanti kami sangat berharap supaya ASM ini terus menerapkan kebijakan merdeka belajar tapus merdeka ya terutama ini nanti kerjasama antar perguruan tinggi antar industri dan semua kompetensi-kompetensi. selain mewisuda 44 lulusannya ASMTB pun memberikan penghargaan apresiasi terhadap 7 lulusan terbaiknya Yona Kurniawan, Bandung TV